Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap bersama Gus El ya Jangan lupa, jangan lupa Untuk kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial Bagaimana cara agar saat kita menggunakan whatsapp Paket kita itu tidak boros gitu Nah kalau boros kan gak enak kan Cepat-cepat beli lagi, beli lagi kan gitu kan Terutama di grup-grup seperti grup apalah Seperti yang saya punya disini Kalau kita gak diatur di pengaturan whatsapp Maka ya pasti wah gak tau lah Pasti paketnya itu berhabis Karena kadang-kadang ada video, ada foto Bayangkan Jika dalam sehari ada 10 video Ukurannya gak usah besar-besar, 5 MB aja Itu udah makan berapa kan Iya kan, kadang-kadang videonya gak begitu penting Kan begitu kan Ya kalau penting menurut kita Kalau enggak kan bagaimana kan gitu Nah kebetulan tadi saya disini masih belum saya buka Ini Kalau kita atur maka video disini tidak terbuka langsung Disini tidak terbuka langsung Artinya kalau kita ingin membukanya Kita harus klik dulu disini Di bawah, di 5 MB ini Diklik Baru ini download Kalau gak diklik, gak jalan Nah itu, baru download Tapi kalau kita tidak atur Tidak diatur di whatsappnya Maka sekali orang kirim Langsung itu berputar otomatis itu Bayangin Kalau kita punya grup sampai 5, 10 Mereka kirim video Kirim video semua 5 MB, 5 MB Bayangin Berapa semuanya kan gitu kan Wah Makanya yuk Ini aja paketnya Kecuali ya kita Memang ada keinginan untuk membukanya Gak masalah Gak masalah Nah Kayanya begini ya Klik disini di titik 3 Di pojok kiri di atas ini Klik ya Klik sekali aja Kemudian masuk ke setelan Nyampe di setelan disini Disini ada tulisan penyimpanan dan data Coba cek di HP Di HP kamu cek Ada tulisan penyimpanan dan data Kemudian Itu klik penyimpanan dan data Setelah itu Kita disini melihat tulisan Untuk otomatis media Nah disini loh yang penting Disini ya Penting ya Caranya kita klik ya Disaat menggunakan data seluruh ini Klik Diklik Nah disini kalau ada centang semacam ini Kita lepasin dulu Lepasin aja seperti ini Lepasin ya Kemudian Oke Setelah itu di bawahnya lagi Disini saat terhubung ke wifi Klik juga Kalau ada centang semacam ini Lepasin dulu Kemudian Oke Nah itu Cuma itu aja lah Enak kan Sesudah itu udah Kita kembali aja ke Whatsapp kita masing-masing Gitu Ya begitu ya Atas kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton